Musisi Kota Sampit Telukan Rendahnya Tarif Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Sejumlah musisi di kota Sampit, Kalimantan Tengah mengeluhkan harga tarif sekali tampil yang masih rendah. Para musisi tersebut yaitu Republik Musisi Sampit atau Remusa. Keluhan ini mereka sampaikan selasa 28 Desember 2021. Rata-rata dari mereka adalah musisi yang kerap mengisi acara wedding, kafe, dan acara seremonial lainnya yang membutuhkan jasa pemain musik grup band maupun solo. Keluhan ini bukan tanpa alasan. Segala pertimbangan juga menjadi tolok ukur para musisi di kota Sampit ini, terutama yang bergenre musik pop untuk menaikkan harga. Ade Amitan, salah satu musisi, mengatakan hampir dua tahun ini mereka vakum selama pandemi COVID-19 karena sepijok. Namun, saat pandemi landai dan mendapat tawaran bermusik, justru harga tarif tidak sesuai. Jika tidak diambil, customer cari yang lebih murah. Hal inilah yang kerap menjadi dilema. Ade Amitan yang pernah mengikuti audisi Indonesian Idol ini menambahkan, dalam waktu dekat, pihaknya bersama komunitas lainnya berencana membahas persoalan ini agar ada solusi serta menyepakati adanya kenaikan tarif. Pras Gientoro untuk Tabingan TV Terima kasih telah menonton!